Cersil kisah tiga negara jilid 23. San Kuan tetap terdiam dan berpikir. Zhang Zhao lalu berargumen lagi, jangan ragu, tuanku. Menyerah pada Cao Cao artinya membawa kedamaian pada rakyat daerah selatan dan keamanan bagi ke enam wilayah. San Kuan masih tetap terdiam. Palanya tertunduk berpikir dengan serius. Kemudian dia berdiri dan berjalan pelan sekali menuju pintu dan lusuh mengikutinya. Di depan pintu dia memegang tangan lusuh dan berkata, apa yang kau inginkan? Apa yang mereka katakan sangatlah menyepelekanmu, orang biasa boleh menyerah, tetapi kau tidak tuanku. Kenapa? Dapatkah kau jelaskan kepadaku, pinta San Kuan? Jika orang-orang yang mengabdi seperti kami ini menyerah, kita hanya akan dikembalikan ke desa kita dan melanjutkan hidup sebagai petani atau mungkin dapat meneruskan jabaran kita. Segalanya akan berjalan seperti biasanya. Jika orang seperti kau yang menyerah, kemanakah kau akan pergi? Kau akan diangkat sebagai penguasa daerah yang jauh mungkin. Kau akan memiliki satu kereta kuda, tidak lebih. Atau hanya satu sadel kuda saja dan tidak lebih. Penghasilanmu tidak akan lebih dari satu slash sepuluh pajak. Apakah setelah itu kau masih dapat lagi memandang kesulatan dan menyebut dirimu dengan sebagai seorang raja? Setiap orang di ruangan itu hanya memikirkan dirinya sendiri saja, dan benar-benar egois dan kau harusnya tidak mendengarkan mereka, Tetapi ambillah sendiri keputusanmu dan lakukan itu secepatnya. Kita akan bermain permainan berbahaya tetapi patut dicoba. Sangkuan menghela nafas, mereka semua hanya dapat berbicara dan berbicara saja. Mereka tidak memandang dari sudut pandangku. Sekarang kau telah berkata mengenai hal ini dan pandanganmu sama dengan pandanganku. Tentu langit telah memberi petunjuk padaku melalui dirimu. Tetapi Chao Chao sekarang lebih kuat daripada Yuan Shao dan Liubiao, dan juga dia telah memiliki Jingzhou. Aku takut dia telah terlalu kuat untuk kita hadapi. Aku telah membawa Zuge Liang kemari, dia adalah adik dari Zuge Jin. Jika kau bertanya pada dia, dia akan menjelaskan secara lengkap mengenai keadaan pasukan Chao Chao. Apakah Guru Naga benar-benar berada di sini? Benar dia ada di sini, di rumah tamu. Sekarang sudah terlalu malam untuk menemuinya. Tetapi esok hari aku akan mengumpulkan para pejabat dan kau akan memperkenalkan dia kepada orang-orang terbaikku. Setelah itu kita akan berdebat mengenai masalah ini. Dengan perintah ini Lu Su kemudian pergi. Keesokan harinya dia pergi ke rumah tamu dan melaksanakan perintah sangkuan. Dia berkata, ketika kau bertemu tuanku, jangan katakan apapun mengenai kekuatan sebenarnya dari pasukan Chao Chao. Zuge Liang tersenyum dan berkata, aku akan bertindak sesuai dengan keadaan. Kau tenang saja, aku tidak akan berbuat kesalahan. Zuge Liang lalu dibawa menemui ke tempat di mana para pejabat tinggi, sipil maupun militer yang berjumlah 40 orang lebih sedang berkumpul. Mereka membentuk barisan yang disesuaikan dengan jabatan dan senioritas. Chao Chao duduk di barisan paling depan dan Zuge Liang memberi salam padanya. Lalu satu demi satu dari mereka saling memberi salam dan memperkenalkan diri pada Zuge Liang. Setelah ini semua selesai, Zuge Liang duduk di kursi yang disediakan bagi tamu. Mereka semua sangat terkesan dengan sikap Zuge Liang yang elegan dan karisma yang memancar dari dirinya. Mereka semua berpikir, inilah dia seorang penghasut yang akan mengarahkanmu berperang DGNI. Zeng Zhao lalu membuka pembicaraan untuk mengumpan Zuge Liang. Dia berkata, kau harus maklum pada para pejabat-pejabat kami yang tidak terkenal ini dan diriku sendiri juga. Karena jika tidak salah kau membandingkan dirimu dengan dua orang hebat dari masa lampau, Guanzhong dan Yueyi. Apakah hal ini benar? Sampai batas dua tertentu aku dapat dibandingkan dengan mereka, jawab Zuge Liang. Aku mendengar Liu Beis mengunjungimu tiga kali ketika kau hidup di dalam pengasingamu di lembah naga tidur dan ketika kau setuju untuk melayaninya, dia berkata bahwa dia beruntung seperti ikan yang kembali ke dalam lautan. Lalu dia ingin mendapatkan daerah Jingzhou. Tetapi hari ini daerah itu menjadi milik Cao Cao. Aku berniat mendengar penjelasanmu mengenai hal itu. Zuge Liang berpikir, Zheng Zhao ini adalah penasehat utama Sang Kuan. Jika dia tidak bisa mengunggulinya, maka tidak mungkin akan dapat mengerahkan Sang Kuan. Lalu dia menjawab, Menurut pendapatku, pengambil alihan daerah di sekitar Sungai Han sangatlah mudah seperti membalikan telapak tangan. Tetapi tuanku Liu Beis sangatlah mulia dan memiliki rasa prikemanusiaan dan tidak akan merebut daerah yang dikuasai oleh sesama keluarganya sendiri. Jadi dia menolak untuk menggantikan Liu Biao. Tetapi Liu Zhong, anak bodoh itu, mendengar kata-kata penjelat dan penghasut sehingga menyerah pada Cao Cao dan akhirnya menjadi korban dari kegananasan Cao Cao. Tuanku sekarang berkemah di Jiang Xia, tetapi apa rencananya untuk kemudian hari tidak dapat kukatakan di sini? Zheng Zhao berkata, Mungkin memang begitu. Tetapi kata-katamu dan perbuatanmu adalah dua hal yang berbeda. Kau bilangkah setara dengan kedua orang itu? Guan Zhong, seorang menteri dari Pangeran Huan, dia menempatkan tuannya sebagai kepala dari Raja Dua lainnya, membuat tuannya menjadi yang teratas di seluruh negeri. Di bawah negarawan hebat, Yueyi, negara kecil yang menguasai seluruh Qi, merebut hampir 70 kota-kotanya. Kedua orang itu adalah pemimpin hebat. Ketika kau hidup dalam pengasinganmu, kau menghabiskan waktumu dengan bermalas-malasan, kau hanya duduk saja dan tersenyum pada orang-orang yang lewat dan sekarang kau bertindak seolah-olah kau memiliki kemampuan yang hebat untuk mengurusi masalah negara. Menurutmu Liu Beis itu lebih dari seorang manusia, dia harus membawa kebaikan pada semua orang dan menghilangkan kejahatan, pemberontakan dan penjarahan akan hilang jika dia yang memerintah. Liu Beis sebelum dia mendapatkan bantuanmu hanyalah seorang pelarian yang mencuri kota di sini dan di sana dimanapun dia bisa. Dengan bantuanmu dia dianggap lebih hebat lagi, anak-anak sekolahan menyebutnya macan yang telah tumbuh sayap, Han akan berhasil direstorasi dan Cao Cao akan dimusnahkan. Hari-hari baik seperti waktu yang lalu akan ada kembali dan seluruh orang akan dapat hidup dengan tenang. Semua orang menganggap bahwa Liu Beis akan dapat menghilangkan awan gelap dan menggantikannya dengan sinar mentari yang cerah. Hal itu semua diharapkan oleh orang-orang di seluruh penjuru negeri. Tetapi kenapa, ketika kau pergi ke Xinyi, pasukan Cao Cao tiak membuang senjata mereka dan lari seperti tikus-tikus? Kenapa kau tidak berkata pada Liu Biao bagaimana memberikan keamanan pada rakyat? Kenapa kau tidak membantu anak-anaknya untuk mempertahankan perbatasan mereka? Malah kau meninggalkan Xinyi dan lari ke Fan Cheng. Kau dikalahkan di Dangyang dan lari ke Xiyako serta tidak ada tempat untuk beristirahat. Setelah kau ikut Liu Beis malah ku rasa keadaannya menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Apakah ini yang kau maksud dapat disamakan dengan Guan Zhong dan Yueyi? Tanda tanya. Aku harap kau tidak mengambil hati kata-kataku ini. Zuge Liang menunggu sampai Zheng Zhao selesai berorasi, lalu dia tertawa dan berkata, bagaimana mungkin burung biasa dapat mengerti Kera, terbang burung Phoenix. Aku akan mengilustrasikannya seperti ini, seseorang telah jatuh sakit. Pertama Sang Tabib akan mencoba melihat gejala duanya, lalu dia akan membuatkan obat untuk menenangkan nadinya sehingga detaknya beraturan. Ketika tubuh si pasien sudah ditenangkan, maka dia akan memberikan daging untuk memperkuat tubuhnya dan obat keras untuk menyembuhkan penyakitnya. Setelah itu penyakit tersebut akan disembuhkan dan pasien itu akan sehat kembali. Jika Sang Tabib tidak menunggu sampai detakna di pasien itu teratur, tetapi langsung memberinya obat keras maka dia akan susah untuk menyembuhkan pasien itu. Tuanku mengalami kekalahan di Runan dan pergi kepada Li Uyao. Dia hanya punya kurang dari seribu prajurit dan tiga jenderal saja, Guan Yeu, Zhang Fei dan Zhao Yun. Saat itu benar-benar merupakan saat dua terlemah mereka. Ksi Nye sangat terpencil, kota tua dengan penduduk yang sedikit dan persediaan yang tidak mencukupi. Tuanku hanya berdiam sementara di kota itu. Bagaimana mungkin dia berpikir untuk tinggal lama di tempat seperti itu? Tetapi walaupun dengan pasukan kecil, di kota yang lemah, persediaan yang tipis dan orang-orang yang tidak terlatih baik, kami membakar Xiaodong di Boang dan menenggelamkan Cao Ren dan Cao Hang berserta pasukannya di Sungai Putih. Hal ini menyebabkan ketakutan di pihak musuh sehingga mereka lari. Aku ragu apakah Guan Zhong dan Yeu Eyi dapat melakukan lebih baik daripada diriku. Dan untuk penyerahan Liu Zhong, Paman Liu Bees tidak mengetahui apapun mengenai hal itu dan dia terlalu mulia dan baik hati untuk tidak merebut kekuasaan dari tangan sesama keluarganya. Dan untuk kekalahan di Dang Yang, harus diingat bahwa Tuanku terdesak karena banyaknya rakyat yang ikut bersama kami, banyak di antara mereka anak-anak dan Manula, yang di mana dia terlalu berperi kemanusiaan untuk meninggalkan mereka. Dia tidak pernah berpikir untuk mengambil Jing Ling, tetapi dia bersedia untuk menderita bersama rakyatnya. Ini adalah bukti kebesaran hatinya yang membuatnya dicintai rakyat. Pasukan kecil tidaklah pantas untuk melawan pasukan besar. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa di dalam setiap peperangan. Pendiri dinasti Han telah mengalami banyak sekali kekalahan di tangan Xiang Yeu, tetapi Liu Bang berhasil menang di Agai Xia dan peperang itu adalah yang paling menentukan. Hal ini bukanlah karena strategi Han Xin yang walaupun dia telah lama mengabdi pada Liu Bang, tetapi belum berhasil memberikan kemenangan mutlak. Sungguh, seorang negarawan sejati mengetahui bahwa menciptakan pemerintahan yang stabil memerlukan rencana yang matang dipikirkan. Dan untuk membuat rencana seperti itu mereka tidak akan berdebat dengan mengatakan hal-hal yang tidak penting, omongan dua yang menghasut dan menyesatkan. Ketika tiba saatnya untuk bertindak dan memutuskan sesuatu seorang negarawan sejati haruslah berpegang pada rencana itu tetapi lebih peduli mengenai omong kosong mengenai menang dan kalah serta karena akibat adalah orang bodoh. Mereka yang mengaku negarawan tetapi tidak dapat mengerti hal ini benar-benar merupakan bahan tertawaan di dunia. Zhang Zhao tidak dapat berkata apa-apa lagi. Tetapi seorang lainnya langsung bersuara dan berkata, tetapi bagaimana posisi Cao Cao sekarang? Dia berkemah dengan ribuan legion tentara dan ribuan pemimpin hebat. Dia seperti naga yang berada di Angaksa, seperti macan buas yang mengaun. Sepertinya dia sudah akan merebut Jiang Xia. Pembicara itu adalah Ye Ufan. Dan Zuge Liang berkata, Cao Cao telah mendapatkan pasukan Yuan Shao dan mencuri pasukan Liu Biao. Tetapi aku tidak khawatir sedikitpun mengenai hal itu. Ye Ufan tersenyum sinis dan berkata, ketika kau dikalahkan di Dangyang dan sekarang kau kemari untuk meminta bantuan, apakan ini artinya bahwa kau tidak peduli? Apakah kau pikir omong besar saja dapat membuat orang percaya? Zuge Liang berkata, Liu Bies mempunyai beberapa ribu prajurit yang gagah berani yang mampu melawan satu juta pasukan. Dia mundur ke Xiako sebagai tempat untuk bernapas. Dataran selatan sangatlah luas dan memiliki banyak prajurit, dan juga persediaan yang cukup, dan sungai besar di utara dapat dijadikan sebagai pertahanan alami. Apakah sekarang merupakan waktunya menyakinkan tuanmu untuk berlutut di hadapan pemberontak, untuk menanggalkan kehormatan dan reputasinya? Seperti yang kalian tahu Liu Bies bukanlah orang takut kepada pemberontak seperti Cao Cao. Ye Ufan terdian tidak menjawab. Kemudian, Bu Zhai berdiri dari tempat duduknya dan berkata, apakah kau akan berkata-kata mengenai daerah selatan kami menggunakan lidahmu dengan maksud yang sama seperti penghasut Zheng Ye I dan Sukin di masa lampau? Zuge Liang menjawab, kau menganggap mereka itu adalah orang-orang penghasut. Kau tidak mengenali mereka sebagai seorang pahlawankah? Sukin memegang jabatan Perdana Menteri untuk enam wilayah kerajaan. Zheng Ye I menjabat Perdana Menteri Qin sebanyak dua kali. Kedua orang itu memiliki kemampuan tinggi yang berhasil mereformasi pemerintahan mereka. Mereka tidak dapat diperbandingkan dengan orang yang takut pada yang kuat dan menindas yang lemah, kepada yang takut akan pisau dan lari dari pedang. Kau, Tuan, telah mendengarkan ancaman kosong dan licik dari Cao Cao dan hal itu telah membuatmu sedemikan takutnya dan menasehati untuk menyerah. Masih pantaskah kau menyebut nama Sukin dan Zheng Ye I? Bu Zhe I lalu terdiam. Lalu tiba-tiba datang lagi pertanyaan, apa yang kau pikirkan mengenai Cao Cao kali ini? Ksue Zong yang bertanya. Dan Zuge Li yang menjawab, Cao Cao adalah salah satu pemberontak yang melawan dinasti. Kenapa kau bertanya mengenai dia? Kau salah, kata Ksue Zong. Dinasti Han telah habis masanya dan akhirnya telah dekat. Cao Cao telah merebut dua-tiga wilayah kekaisaran dan rakyat berpaling kepadanya. Tuanmu tidak mengenai saat dua menentukan ini dan mencoba melawan orang sekuat itu adalah seperti menghancurkan batu dengan telur. Kekalahan sudah dapat dipastikan. Zuge Li yang dengan marah menjawab, Kenapa kau berbicara kata-kata yang tidak bertanggung jawab seperti itu? Seperti kau tidak mengenal apa yang disebut tayah dan kasar? Kesetiaan dan balas budi adalah hal yang utama dari diri seseorang. Bagi seorang menteri Han, perlakuan yang benar menuntuk dirinya untuk bersumpah menghancurkan siapa saja yang tidak mengikuti tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh menteri. Leluhur Cao Cao menikmati kekayaan dari dinasti ini, tetapi bukannya menunjukkan rasa terima kasihnya, dia malah memberontak. Seluruh dunia menghujat dirinya, tetapi kau malah menyebutnya dia mengikuti takdir. Benar-benar kau adalah orang yang tidak mengetahui ayahmu dan kaisarmu, seseorang yang tidak pantas berbicara apapun, dan aku menolak untuk melanjutkan berarguman dengan orang sepertimu. Wajah Xui Zong menjadi merah karena malu dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi yang lainnya, Lu Ji, ikut di dalam perseteruan itu dan berkata, walaupun Cao Cao membayang-bayangi kaisar dan namanya memalukan para bangsawan, tetapi dia adalah keturunan dari Perdana Menteri Cao Sen. Sementara tuanmu walaupun dikatakan bahwa dia adalah keturunan pangeran, tidak mempunyai bukti mengenai hal itu. Di mata dunia, Liu Beis hanyalah seorang penganyam jerami dan penjual sendal. Siapakan dia berani melawan Cao Cao? Zuge Li yang tertawa dan membalasnya, apakah kau Lu Ji yang mencuri buah jeruk ketika kau duduk di antara tamunya Yuan Su? Dengarkan aku, aku punya kata yang harus kukatakan padamu. Cao Cao memang benar merupakan keturunan Perdana Menteri Cao Sen, dia berdasarkan keturunan merupakan pelayan dari dinasti Han, tetapi dia sekarang memonopoli kekuasaan pemerintah dan kekuasaan dipengang seluruhnya oleh dirinya. Dia melangkai setiap wawenang tuannya. Tidak hanya dia melupakan siapa tuannya tetapi dia juga melupakan siapa leluhurnya. Tidak saja dia adalah pemberontak dinasti Han, tetap juga merupakan aib bagi keluarganya. Liu Beis dari Ye Uzo adalah keturunan mulia dari keluarga kekaisaran yang di mana kaisar telah mengakuinya sebagai paman seperti yang tercatat dalam sejarah keluarga kekaisaran. Bagaimana mungkin kau dapat berkata bahwa tidak ada bukti bahwa dia keturunan kekaisaran? Lagi pula, pendiri dinasti Han pada mulanya juga berasal dari derajat yang rendah tetapi akhirnya dia menjadi kasiar. Di mana malunya harus menganyam jerami dan menjual sepatu? Maksud duamu, padangan kurang dewasamu tidak pantas untuk diungkapkan di hadapan para orang-orang terpelajari yang berdiri di sini. Hal ini membuat Luji tidak dapat berkata apa-apa lagi. Tetapi seorang lainnya lagi berkata, kata Zuge Liang sangatlah berlebihan dan dia menyesatkan maksud dari pembicaraan ini. Yang dikatakannya bukanlah argumen yang semestinya dan dia lebih baik tidak usah berkata apa-apa lagi. Tetapi aku ingin bertanya pada dia, buku-buku klasik apa saja yang dia telah pelajari? Zuge Liang melihat pada orang itu, yang ternyata adalah Yan Jun dan berkata, apa gunanya buku-buku itu? Apakah buku-buku itu dapat menjalankan kebijakan negara atau mengatur pemerintahan? Ye Ye Yan yang merupakan petani di negara Sen, Lu Wang seorang nelayan di Sungai Wei, Zeng Liang dan Chen Ping, Zeng Ye Wu dan Geng Yan, semua adalah orang-orang dengan kemampuan luar biasa, tetapi aku tidak pernah mengetahui buku-buku apa saja yang pernah mereka baka. Apakah kau ingin menyamakan dia dengan murid dua kutu buku-buku itu, yang menghabiskan waktu untuk berkutat dengan kuas dan tinta mereka, yang menghabiskan hidup mereka untuk mempelajari literatur yang sia-sia, menyianyiakan waktu dan tinta? Tidak ada balasan yang dilontarkan, Yan Jun menundukkan kepalanya dengan malu. Lalu sangahan lain dilontarkan, Chang De Suu kali ini yang berbicara, kau benar-benar hanya berbicara besar saja, Tuan, tetapi kata itu tidak memberikan bukti dari keterpelajaranmu. Aku berpikir bahwa pelajar yang asli pasti akan tertawa mendengarkan kata-katamu. Zuge Liang menjawab, ada yang disebut pelajar mulia, setia dan patriotik. Dia sangat menjaga kelakuannya dan membenci kepura-puraan. Yang menjadi perhatian pelajar seperti itu bertindak dengan sadar dan sepenuh hati serta membiarkan masa depannya diisi dengan reputasi yang baik. Ada pelajar yang biasa-biasa saja, seorang kutu buku, tidak lebih. Setiap hari hanya berteman dengan penanya saja, di masa mudanya ada menyusun Ode dan di masa tuanya berusaha mengerti isi buku-buku klasik sepenuhnya. Ribuan kata telah dituliskan dari penanya, tetapi tidak ada suatu ide yang gemilang di pikirannya. Dia mungkin, seperti yang si Ong, yang memasyurkan masanya dengan tulisan akan tetapi berhenti untuk melayani tiran seperti Wong Mang. Aku tidak heran yang si Ong meloncat dari jendela. Itu adalah jalan dari pelajar biasa-biasa saja. Walaupun dia membuat ratusan Ode, tetapi apa gunanya itu bagi dia? Changdezhu tidak menjawab. Para pejabat yang lain sekarang mulai merasa ketakutan atas kehebatan Zhuge Liang dalam berdebat. Baru pertama kali mereka melihat ada seorang yang dapat mengetarkan hati para manusia ini dengan ketakutan hanya melalui kata-kata. Hanya dua di antara mereka, Zhang Wen dan Luotong yang tidak mendapat kesempatan untuk bertanya, tetapi ketika mereka berusaha untuk mempermalukan Zhuge Liang, tiba-tiba seseorang muncul dan dengan marah berteriak, ini bukanlah care yang tepat untuk menyambut seorang tamu. Kalian adalah orang-orang terpelajar dan terhebat di masa ini dan kah semua duduk di sana berusaha untuk menjatuhkan dia sementara musuh besar kita Cao Cao mendekati perbatasan kita. Bukannya membahas bagaimana mengalahkan Cao Cao, kalian semua bersengketa dan saling menjatuhkan. Semua metu tertuju pada pembicara itu. Dia adalah Wang Ge dari Ling Ling, yang merupakan kepala komisaris tentara dari wilayah selatan. Dia berbalik memberi salam pada Zhuge Liang dan berkata, ada petpatah mengatakan walaupun sesuatu dapat diraih dengan berkata-kata, tetapi kita mungkin akan mendapatkan lebih dengan diam. Kenapa tidak memberikan tuanku keuntungan dari mendengarkan nasihatmu dan bukannya menghabiskan waktu berdiskusi dengan gerombolan ini? Mereka tidak mengerti balas Zhuge Liang, dan sangat diperlukan untuk membuat mereka mengerti, jadi aku harus berbicara. Ketika Wang Ge dan Lusu mengantar tamu mereka menuju tempat sangkuan, mereka bertemu Zhuge Jin. Zhuge Liang memberi salam padanya selayaknya adik kepada kakaknya. Zhuge Jin berkata, kenapa kau belum menemuiku, adik? Aku sekarang bekerja pada Li UBS dari Ye Uzo dan adalah tepat untuk mendahulukan kepentingan publik dibandingkan kewajiban pribadi. Aku tidak dapat menghadiri urusan pribadi sampai tugasku selesai. Kau harus memaafkanku, kakak. Setelah kau menemui Tuan Sangkuan, datanglah kepadaku dan ceritakan mengenai kabar di rumah, kata dia segera berpamitan. Ketika mereka melintasi ruang audiensi, Lusu sekali lagi meminta Zhuge Liang untuk tidak berbicara terus terang, jangan katakan besarnya pasukan cao-cao. Aku mohon ingatlah itu. Zhuge Liang hanya mengangguk saja tidak menjawab. Ketika mereka sampai di aula besar, Sangkuan datang menuruni tangga untuk menyambut tamunya dan bersikap sungguh baik. Setelah bersalaman dan memperkenalkan diri, Zhuge Liang dipersilahkan duduk sementara para pejabat Sangkuan berbaris menjadi dua sisi, di satu sisi pejabat sipil dan di lain sisi pejabat militer. Lusu berdiri di samping Zhuge Liang. Lalu Zhuge Liang berbicara mengenai niat Liu Beis, dia menatap pada Sangkuan. Dia melihat Sangkuan memiliki warna mata biru kehijauan dan janggut berwarna ungu kemarahan. Aura kepemimpinan meliputi seluruh badannya, dapat dipastikan dari penampilannya bahwa dia bukanlah orang biasa. Dia mungkin dapat dikejutkan tetapi tidak dapat dibujuk. Akan lebih baik mendengarkan apa yang dibicarakannya terlebih dahulu, lalu akan mengarahkan tindakannya, pikir Zhuge Liang. Lusu sering membicarakan kejeniusanmu, kata tuan rumahnya, sungguh suatu hal yang menyenangkan untuk bertemu denganmu. Aku percaya kau akan memberikanku nasihatmu yang berharga itu. Aku tidaklah pintar ataupun terpelajar, jawabnya, sangat memalukanku untuk mendengar kata-kata seperti itu. Kau telah berada di ksinyi akhir dua ini dan kau membantu tuanmu untuk melewati perang yang sangat menentukan dengan cao-cao, kau pasti mengetahui berapa besar kekuatan militernya. Pasukan tuanku sangatlah kecil dan generalnya hanya sedikit. Pertahanan kota sungguh lemah dan tidak ada persediaan mencukupi. Karena itu tidak ada pertahanan yang dapat dibuat untuk melawan pasukan sebesar pasukan yang dipunyai cao-cao. Berapa banyakkah yang dia punya? Pasukan kuda, pejalan kaki, darat dan laut, dia mempunyai satu juta pasukan, apakah tidak ada keraguan mengenai hal itu? Tanya sangkuan terkejut. Tidak ada sama sekali. Ketika cao-cao pergi ke Yanzhou, dia memiliki 200.000 prajurit Kingzhou. Dia mendapatkan 500.000 sampai 600.000 prajurit ketika mengalahkan Yuanzhou. Dia mendapatkan lagi 300.000 sampai 400.000 prajurit baru di ibu kota. Terakhir-terakhir ini dia mendapatkan lagi 200.000.000 pasukan Jingzhou. Dan jika ini semua di jumlah maka pasukannya tidak kurang dari 1.500.000 prajurit. Aku mengatakan 1 juta prajurit karena aku khawatir hal ini akan menakuti para perwiramu. Lusuh sangat gelalisah dan mukanya pucat. Dia melihat kepada Zuge Liang, tetapi Zuge Liang pura-pura tidak melihatnya. Sangkuan bertanya apakah musuh besarnya itu memiliki pemimpin-pemimpin yang cukup. Kau-cao memiliki cukup administrator dan ahli strategi untuk mengatur pasukan sebesar itu dan jenderal-jenderalnya serta pemimpin-pemimpin lainnya berjumlah tidak kurang dari 1.000 orang. Atau mungkin 2.000 orang. Apakah yang akan dilakukan cao-cao berikutnya setelah dia mendapatkan Jingzhou? Dia berkemah di sepajang sungai, dan dia mengumpulkan kapal-kapal perang. Jika dia tidak berniat menyerang dataran selatan, apa yang akan dilakukannya dengan itu semua? Karena memang itu niatnya, berarti masalahku adalah apakah melawannya atau tidak melawannya. Aku harap kau dapat memutuskan itu untukku. Aku mempunyai sesuatu untukku katakan, tetapi aku khawatir, Tuan, kau tidak akan mau mendengar hal ini. Aku sangat ingin mendengar saranmu yang berharga itu. Pergolakan telah berlangsung cukup lama dan kau telah membuat pasukan di daerah selatan dan Liu Beis mengumpulkan kekuatan di selatan Sungai Han untuk memperebutkan daerah kekaisaran ini melawan cao-cao. Sekarang cao-cao telah mengatasi hampir seluruh kesulitannya dan kemenangannya baru-baru ini di Jingzhou telah memenangkannya reputasi. Walaupun mungkin ada seorang yang berani untuk menentangnya, tetapi tampaknya sampai saat ini belum ada tanda-tanda kesempatan untuk mengalahkannya. Oleh karena itu Liu Beis terpaksa untuk datang kemari. Tetapi, Jenderal, aku harap kau mengukur sendiri kemampuan pasukanmu dan memutuskan apakah kau dapat bergerak menyerang cao-cao dan kau harus lakukan itu segera. Jika kau merasa tidak mampu, maka ikutilah nasihat para penasehatmu itu. Hentikan seluruh kegiatan militer dan menyerah, lalu tundukkan wajahmu ke arah utara dan melayaninya. Sang Kuan tidak menjawab. Zuge Liang melanjutkan, kau telah memiliki reputasi sebagai orang yang rasional tetapi aku jeget tahu bahwa kau sering merasa ragu-ragu. Tetapi masalah ini sangatlah penting, dan bencana akan segera sampai jika kau tidak bisa memutuskan apapun. Lalu Sang Kuan menjawab, jika apa yang kau katakan adalah kondisi sebenarnya, kenapa Liu Beis tidak menyerah? Apakah kau mengetahui cerita mengenai Tian Feng, pahlawan negara Qi? Dia terlalu mulia untuk menyerah dan malu. Perlu diingat bahwa Liu Beis juga merupakan keluarga jauh dari dinasti, selain dia adalah orang yang terkenal. Setiap orang melihat dan berharap kepada dia. Ketidak berhasilannya sampai saat ini adalah karena kehendak langit, tetapi dia tetap tidak bisa berlutut dan bersujud kepada siapapun juga. Kata-kata terakhir itu sangat membuat Sang Kuan gusar, dan dia tidak dapat mengontrol rasa marahnya. Dia segera berdiri dan pergi meninggalkan ruangan itu. Semua pejabat sipil yang berada di sana tersenyum satu sama yang lainnya. Tetapi Lu Su yang kesal segera menghampiri Zuge Liang dan berkata, Beruntung untukmu, tuanku berpikiran luas dan berlapang dada dengan tidak memenggal kepalamu karena telah berbicara kasar kepadanya. Zuge Liang lalu tertawa. Sungguh orang yang sangat sensitif kata dia, aku tahu cao-cao dapat dihancurkan, tetapi dia tidak pernah bertanya begitu padaku. Jadi aku tidak berkata apa-apa. Jikakah sungguh tahu apa yang harus dilakukan, aku akan segera memohon tuanku untuk bertanya padamu. Pasukan cao-cao di mataku tidak lebih daripada sekumpulan semut. Aku hanya perlu mengangkat tanganku dan mereka akan hancur semua, kata Zuge Liang. Lu Su segera pergi ke ruangan pribadi tuannya, di mana dia menemukan Sang Kuan masih sangat kesal dan marah. Zuge Liang menghinaku terlalu dalam, kata Sang Kuan. Aku telah berbincang dengannya, kata Lu Su, dan dia tertawa serta berkata bahwa kau terlalu sensitif. Dia tidak akan memberikanmu nasihat apapun bila kau tidak bertanya padanya. Kenapa kau tidak meminta nasihat darinya tuanku? Segera kemarahan Sang Kuan berubah menjadi keceriaan. Dia berkata, jadi dia telah memiliki rencana, dan katak duanya bermaksud untuk memprovokasi aku. Aku sempat membencinya untuk sesaat dan itu hampir saja membuatku kalah. Lalu Sang Kuan kembali ke aula di mana tamunya masih duduk dan meminta Zuge Liang untuk melanjutkan yang ingin dikatakannya. Sang Kuan berkata, aku menyinggungmu barusan. Aku harap kau tidak masukkan dalam hati, dan aku juga sungguh kasar, jawab Zuge Liang, aku memohon ampunanmu. Cuan rumah dan tamunya itu pergi ke ruangan dalam di mana arak telah disajikan. Setelah meminum beberapa cangkir, Sang Kuan berkata, musuh Cao Cao adalah Lubu, Liu Biao, Yuan Shao, Yuan Su, Liu Bees dan diriku sendiri. Sekarang kebanyakan dari orang-orang ini telah tiada dan hanya tinggal aku dan Liu Bees yang tersisa. Aku tidak akan pernah membiarkan tanahku untuk diatur dua oleh orang lain. Satunya yang telah bertahan melawan Cao Cao hanyalah Liu Bees, tetapi dia juga telah dikalahkan dan apa yang dapat kita lakukan dengan Cao Cao. Zuge Liang menjawab, walaupun dikalahkan, Liu Bees masih memiliki Guan Yeu dengan 10.000 prajurit veteran. Dan Liu Qi masih memimpin 10.000 prajurit darat dan laut di Jiangxia. Pasukan Cao Cao datang dari jauh, dan mereka sedang kelelahan. Mereka memaksakan diri untuk menyerang tuanku dan mereka harus melakukannya dengan berat sekali sebelum tuanku berhasil mundur. Pasukan mereka terpaksa berkuda sejauh 100 km dalam satu malam. Juga sekarang adalah musim semi, panah-panah mereka tidak lagi cukup tajam untuk menembus sutra tipis dari lu. Pasukan mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi. Mereka juga adalah orang-orang utara, tidak terlatih perang laut dan juga orang-orang Jingzhou menolak membantu mereka. Mereka tidak ingin membantu Cao Cao, sekarang jika kau, jenderal, membantu Liu Bees, Cao Cao pasti dapat dikalahkan, dan harus mundur ke utara. Lalu negaramu dan Jingzhou akan menjadi kuat, dan tiga posisi kekuatan akan terbentuk. Tetapi rencana ini harus dijalankan secepatnya dan hanya kau yang dapat memutuskan. Sang Kuan dengan gembira menjawan. Kata-katamu, guru, telah membuka jalan bagi pikiranku. Aku telah memutuskan dan tidak ada keraguan lagi. Lalu perintah segera diberikan untuk mengadakan serangan bersama terhadap posisi pasukan Cao Cao. Dan Sang Kuan memerintahkan Luz untuk memberitakan hal ini kepada seluruh pejabatnya. Dia sendiri mengantar Zuge Liang ke penginapan tamu. Ketika Zhang Zhao mendengar keputusan ini, dia bertemu dengan para koleganya dan berkata, Chuan kita telah jatuh ke dalam perangkap Zuge Liang. Mereka pergi secara bersama-sama kepada Chuan mereka, kami mendengar kau akan menyerang Cao Cao. Tetapi bagaimana kau membandingkan dirimu dengan Yuan Shao? Pada saat itu Cao Cao dapat dikatakan cukup lemah, tetapi dia berhasil menang perang. Dan sekarang dia memiliki pasukan yang tak terhitung lagi jumlahnya. Dia tidak boleh dengan ceroboh diserang. Dan mendengarkan saran Zuge Liang untuk berperang sama seperti membawa minyak menuju api. Sang Kuan tidak menjawab dan Gu Yang menambah argumen itu. Gu Yang berkata, Liu Bei setelah dikalahkan dan dia ingin meminjam bantuan kita untuk mengalahkan musuhnya. Kenapa tuanku harus menyerahkan dirinya ke dalam rencananya? Aku harap tuanku mendengarkan kata-kata para penasehat. Keragu-raguan muncul kembali di kepala Sang Kuan. Ketika para penasehat sudah pergi, Lu Su datang dan berkata, Mereka datang untuk memujukmu tidak berperang, tetapi memintamu menyerah. Semua ini karena mereka ingin mengamankan keselamatan keluarga mereka. Mereka telah kehilangan rasa tanggung jawab mereka dan mengabdi sampai akhir. Dan aku harap kau tidak mendengarkan saran mereka. Sang Kuan makin terlena dalam kebingungan dan tidak berkata apapun. Lu Su lalu berkata, jika kau ragu maka kau akan jatuh dan... Tanda petik. Berhentilah kau berbicara, kata Sang Kuan. Aku harus memikirkan masalah ini hati-hati. Lalu Lu Su meninggalkan ruangan itu. Di antara bawahannya, yang prajurit menginginkan berperang, tetapi yang sipil menginginkan menyerah. Dan akhirnya banyak terjadi diskusi dan perdebatan di antara mereka. Sang Kuan pergi ke kediaman pribadinya DGN sangat tidak tenang. Di sana dia tidak makan maupun tidur. Dia tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukannya. Lalu Li Ti Wu, adik dari ibunya, yang juga dianggap ibu oleh Sang Kuan sendiri, bertanya apa yang membuatnya khawatir. Dan dia menceritakan mengenai kekalutan pikirannya dan masalah Cao Cao yang akan menyerang. Dia juga menjelaskan bagaimana pandangan para penasehatnya yang saling berlainan. Jika aku bertarung maka aku mungkin kalah, jika aku menyerah mungkin Cao Cao tidak akan membiarkanku hidup, kata Sang Kuan. Lalu dia berkata, apakah kau lupa pedi kata-kata terakhir dari kakakku yang juga adalah ibu kandungmu? Seperti terbangun dari mabuk dan mimpi, lalu terlintaslah kata-kata terakhir ibu kandungnya itu tepat sebelum kematiannya. Ibunya berpesan di dalam Zhou Yeu kau akan menemukan kedamaianmu, Sang Kuan berhasil diakinkan, Zhou Yeu diangkat menjadi panglima besar. Teringat oleh kata-kata ibunya sebelum meninggal, Zhou Yeu pun dipanggil menuju Chais Hang. Zhou Yeu sedang melatih pasukan laut di Danopo yang ketika dia mendengar Cao Cao dan pasukannya bergerak ke dataran selatan. Dia segera pergi ke Chais Hang secepatnya. Jadi sebelum utusan dikirim memanggilnya maka dia telah tiba terlebih dahulu. Karena Zhou Yeu dan Lusu adalah teman dekat, maka Lusu pergi untuk menyambut kedatangannya dan menceritakan padanya apa yang telah terjadi di pertemuan kemarin. Oho, kau tidak perlu khawatir, temanku. Aku akan melakukan yang terbaik bagi tuan kita Danu. Panggilah Zhou Yeu yang itu, aku ingin berbicara kepadanya, kata Zhou Yeu. Lalu pergilan Lusu mencari Zhou Yeu yang di rumah tamu. Sementara itu Zhou Yeu kedatangan tamu-tamu lainnya, yang pertama adalah kelompok pejabat sipil yang dipimpin oleh Zheng Zhao Zheng Hang, Gu Yong dan Bu Zhai yang mewakili kelompok para penasehat tinggi Mereka diterima dengan baik dan setelah berbincang-bincang sebentar, Zheng Zhao berkata, apakah kau telah mendengar berita besar baru-baru ini? Aku tidak mendengar berita apapun, kata Zhou Yeu Kau dan pasukannya telah menguasai Zheng Zhao dan berkemah di utara sungai Dia telah mengiring utusan untuk meminta Tuan kita berburu bersamanya di Ajilang Xia Dia ingin mengambil wilayah kita pastinya tetapi Cao Cao masih bersikap seperti teman Kami berharap Tuan kita menyerah sehingga hal itu akan menghilangkan bencana dari dataran selatan Tetapi Lu Su telah kembali bersama penasehat Liu Beis yang bernama Zhu Ge Liang Dia menginginkan balas dendam untuk diri mereka sendiri akibat kekalahannya dengan menggunakan kekuatan kita Lu Su JG memaksa untuk mendukung kebijakan menyerang Cao Cao Kami semua menunggu keputusan akhir yang berada di tanganmu Apakah pendapat kalian semua dari para penasehat tinggi sudah sama kami berpendapat sama, kata Zheng Zhao Zhou Yeu lalu berkata, aku juga berpendapat sama seperti kalian Aku harap kalian segera pulang dan esok aku akan bertemu Tuan kita dan akan membujuknya untuk menyerah Lalu mereka semua akhirnya pergi Tidak berapa lama datang lagi sekelompok pejabat yang dipimpin Chong Pu, Wang Gai dan Hong Dang Mereka mewakili kelompok jeneral besar Setelah berbincang-bincang sejenak lalu Chong Pu berkata Apakah kau telah mendengar bahwa daerah kita akan diserahkan pada orang lain? Belum, aku belum mendengar berita apapun, jawab Zhou Yeu Kami membantu jeneral Sanjian dan Sanjian untuk mendapatkan daerah dua ini dan mulai menyiapkan fondasi untuk sebuah kerajaan Dan untuk mendapatkan hal itu kami berperang dalam berbagai pertempuran sebelum akhirnya bisa memenangkan ke enam daerah Wu dan Yue Sekarang tuan kita mendengarkan nasihat para pejabat sipil yang ingin menyerah pada Cao Cao Ini adalah hal yang sangat disayangkan dan memalukan, dan kami lebih baik mati daripada mengikuti hal ini Jadi kami harap engkau akan memutuskan untuk berperang dan kau dapat bergantung pada kami sampai orang kami yang terakhir Dan apakah keputusan kalian sudah bulat? Tanya Zhou Yeu Wang Gai tiba-tiba maju dan memukul dahinya sendiri serta berkata Mereka boleh mengambil kepalaku, tetapi aku bersumpah tidak akan pernah menyerah Tidak ada dari kamu yang akan menyerah teriak yang lainnya Aku juga berpendapat kita tidak menyerah dan melawan Cao Cao Bagaimana mungkin kita berpikir untuk menyerah setelah semua jerih payah yang kita lakukan untuk mendapatkan daerah selatan ini? Sekarang aku harap kalian kembali ke tempat Masin II, Jenderal, dan ketika aku menemui tuan kita, aku akan menyelesaikan masalah ini Akhirnya mereka semua pergi Lalu datang lagi kelompok pejabat pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Zugejin, Lufan dan yang lainnya Mereka diterima dengan baik dan setelah saling memberi salam, Zugejin berkata Adikku telah datang dan berkata bahwa Li UBS ingin bersekutu dengan tuan kita melawan Cao Cao Pejabat sipil dan militer memiliki pendapat yang berbeda Tetapi karena adikku terlibat di sini maka aku tidak akan berbicara banyak mengenai kedua belah pihak Kami menunggu keputusanmu Dan apakah yang kau pikir mengenai masalah ini? Penyerahan diri adalah jalan menuju kedamaian dan itu lebih mudah Sedangkan hasil dari perang sangat sulit untuk diramalkan Zugejin tersenyum dan berkata, aku akan memiliki jawabannya esok hari Datanglah ke istana esok dan keputusannya akan diumumkan Orang-orang itu segera pergi Tetapi belum lama berselang, para komandan lapangan datang menemui Zhou Yeu Mereka adalah Lumeng, Ganing dan para pendukungnya Mereka juga berkeinginan untuk membiacarakan masalah yang sama Aku tidak akan banyak berbicara sekarang, jawab Zhou Yeu Tetapi akan keputusannya akan diumumkan besok hari di istana Mereka akhirnya pergi juga Kira-kira tengah hari, Lusu dan Zugeli yang datang Zhou Yeu segera menyambut mereka di gerbang utama untuk menerima mereka Ketika mereka telah duduk pada tempat-tempat masing-masing Lusu berkata, Chow Chow telah datang melawan daerah selatan dengan tentara besarnya Chow kita tidak dapat memutuskan apakah harus menyerah atau berperang dan menunggu untuk keputusanmu Apakah pendaptmu? Zhou Yeu berkata, kita tidak boleh melawan Chow Chow ketika dia memegang titah dari Kaisar Lebih lagi, dia sangat kuat dan untuk menyerang dia sangat beresiko Menurut pendapatku, melawan artinya kekalahan dan karena menyerah artinya memilih jalan damai Aku memutuskan Unut menasehati Chow kita untuk menyerah Tetapi kau salah lusu menjawab, daerah ini telah berada di tangan keluarga yang sama selama tiga generasi dan tidak bisa tiba-tiba ditinggalkan dan diserahkan pada orang lain Chow kita yang terdahulu, Sanche mempercayakan keamanan daerah ini kepadamu dan kepadamulah kami semua berharap agar daerah ini kokoh seperti gunung Taisan Sekarang kau mengambil pandangan mereka yang lemah dan mengusulkan menyerah Aku tidak dapat percaya kau melakukan hal ini Jawab Zou Yeu, enam daerah yang kita miliki ini memiliki penduduk yang banyak sekali Jika akan membawa bencana pada mereka dengan penderitaan akibat perang, maka mereka akan membenciku Jadi aku telah memutuskan untuk menyerah Tetapi apakah kau tidak menyadari kekuatan cuan kita dan kemampuan dari negeri kita ini? Jika Chow Chow akan menyerang, maka belum tentu dia dapat menguasainya semudah itu Kedua orang itu saling berdebat lama sekali, sementara Zuge Liang duduk tersenyum dengan mengipas-ngipaskan kipas bulunya Lalu Zou Yeu berkata, kenapa kau tersenyum begitu, guru? Dan Zuge Liang menjawab, aku tersenyum kepada Lusu yang tidak mengetahui mengenai kejadian akhir dua ini Guru, kata Lusu, apakah maksudmu? Maksud untuk menyerahkan diri ini sangatlah masuk akal Ini adalah hal yang tepat untuk dilakukan Nah Zou Yeu langsung menimpali, Zuge Liang mengetahui saat yang tepat dan dia setuju denganku Tetapi, kenapa kalian berdua ini, kenapa kalian berkata seperti ini? Tanya Lusu Kata Zuge Liang, Chow Chow adalah seorang pemimpin yang hebat, begitu hebatnya sampai tidak ada yang berani menentangnya Hanya beberapa orang yang pernah mencobanya dan mereka semua telah dihancurkan Dunia sudah tidak mengenal nama mereka Terkecuali Liu Beis, yang tidak mengerti mengenai keadaan ini dan terus-menerus melawan dia tanpa lelah Dan sekarang hasilnya dia ada di Jiang Xia dengan kondisi pasukan yang mengenaskan Untuk menyerah artinya menjaga keselamatan istri dan anak-anak, untuk menjadi kaya dan dihormati Tetapi harga diri suatu negeri akan diserahkan pada kesempatan dan takdirnya Walaupun begitu hal itu tidak layak dijadikan bahan pertimbangan Lusu lalu menyela dengan marah, apakah kau ingin membuat tuanku berlutut dan memohon pada pemberontak seperti Chow Chow Lalu Zuge Liang berkata, sebenarnya ada jalan lain yang lebih mudah Kita tidak perlu menyerah dan juga berperang Bahkan kita tidak perlu melintasi sungai Yang kita perlukan hanya utusan dan perahu kecil yang cukup untuk beberapa orang saja Jika Chow Chow mendapatkan dua orang saja dari tanah ini, maka dia berserta seluruh pasukannya akan segera mundur dan pergi Siapakah kedua orang yang dapat menyebabkan Chow Chow pergi seperti yang kau katakan Suatu ketika aku pernah mendengar bahwa Chow Chow Sang membangun sebuah bangunan megah di sisi sungai Zuge Liang Tempat itu akan dinamakan Menara Burung Perunggu Bangunan itu sangat indah dan dia telah mencari ke seluruh dunia untuk wanita-wanita tercantik yang akan tinggal di dalam tempat itu Sekarang di Wu ada dua wanita cantik dari keluarga Chow Mereka begitu cantik sehingga burung berhenti terbang dan ikan tenggelam, bulan menutup mukanya dan bunga dua indah tersipu malu di hadapan mereka Kau Chow telah bersumpah dia hanya menginginkan dua hal di dunia ini Yang pertama adalah tahta kekaisaran yang aman dan kedua wanita cantik ini berada di Menara Burung Perunggu Apabila dia diberikan kedua wanita itu, maka matipun dia tidak akan menyesal Ekspedisi kali ini dengan membawa pasukan besar sebenarnya juga bertujuan untuk merebut kedua wanita itu Kenapa kau tidak membeli kedua wanita ini dari orang tuanya, sesepuh Kiao, berapapun harganya dan mengirimkannya kepada Chow Chow Setelah mereka dikirim, pasukan Chow Chow pasti akan segera menjauh Ini adalah taktik yang digunakan Fan Li dari Yue dengan menggunakan si cantik Sisi untuk mengalahkan Raja Wu Zhou Yue mendengarkan penjelasan Zuge Liang sampai akhir lalu dia berdiri dan sangat marah Dia menunjuk ke utara dengan jarinya dan berkata, kau pemerontak tua, penghinaan ini sudah sungguh keterlaluan Zuge Liang langsung berdiri dan berusaha menenangkan hatinya seraya berkata, tetapi ingatlah, Kon dari suku Xiong Nung Kaisar Han memberikannya putrinya sebagai istri walaupun Kon itu telah sering sekali menyerang daerah kita Ini adalah harga sebuah perdamaian Kau pasti tidak akan berkeberatan untuk memberikan dua wanita dari antara orang-orangmu ini Kau tentu tidak tahu, Tuan, balas Zhou Yeu, dari kedua wanita keluarga Kiao itu Yang tertua adalah janda dari Sanche dan yang muda adalah istriku Zuge Liang berpura sangat terkejut dan berkata, aku sungguh-sungguh tidak tahu Aku telah salah bicara, benar-benar pantas mati, pantas mati Salah satu dari kita harus pergi, apakah pemerontak tua itu atau aku? Karena kita tidak akan dapat hidup di bawah langit yang sama Aku bersumpah teriak Zhou Yeu Tetapi, hal seperti ini memerlukan pertimbangan yang matang, kata Zuge Liang Kita tidak boleh membuat kesalahan Zhou Yeu berkata, aku telah menerima kepercayaan dari tuanku yang lalu, Sanche Aku tidak akan berlutut kepada Chao Chao Apa yang tadi ku katakan hanya untuk melihat bagaimana kau akan menghadapinya Aku meninggalkan poyang dengan tujuan menyerang utara Dan tidak ada suatu apapun yang dapat mengubah pendirianku, tidak juga pedang di badangku atau kampak di leherku Tetapi aku percaya kau akan membantuku dan kita akan menyerang Chao Chao bersama-sama Aku sangat senang dan tidak akan menolak ajakanmu, aku akan memberikan kemampuanku yang tidak seberapa ini selama aku bisa Mungkin, aku akan dapat memberikanmu sebuah rencana untuk melawan dia Aku akan pergi menemui tuanku esok hari untuk membicarakan masalah ini, kata Zhou Yeu Zuge Liang dan Lu selalu berpamitan Keesokan harinya, San Kuan mengadakan pertemuan di mana semua bawahannya, baik sipil, militer, pejabat daerah dan komandan lapangan semua ada di sana Mereka berjumlah 60 orang kira 2 Di kelompok pejabat tinggi sipil ada Zheng Zhao sebagai pimpinan, di sisi-sisi pejabat militer ada Changpu yang mewakili mereka Segera Zhou Yeu masuk Ketika Sang Kuan sudah selesai memberi kata-kata pembukaan, Zhou Yeu berkata Aku dengar Chao Chao sedang berkemah di utara sungai dan telah mengiring utusan padamu Tuanku, aku ingin bertanya bagaimana pendapatmu Sang Kuan terdiam dan tidak menjawab Lalu Zhou Yeu dengan tersenyum, si pencuri tua itu mengira bahwa tidak ada seorang manusia pun di tanah selatan ini Apa menurut pendapatmu, Chuan tanya Sang Kuan Apakah kau telah mendiskuskan ini dengan para pejabat tanya Zhou Yeu Kita telah berdebat selama berhari-hari Ada saran yang berkata agar kita menyerah saja dan ada lagi sebagian yang lainnya menyarankan perang Aku tidak dapat memutuskan dan karena itu aku meminta kau datang dan memutuskan untukku Siapa yang menyarankan menyerah tanya Zhou Yeu Zhang Zhao dan kelompoknya telah teguh dengan pendiriannya itu Zhou Yeu lalu melihat pada Zhang Zhao dan berkata Aku ingin mendengar kenapa kau menasehat untuk menyerah, guru Lalu Zhang Zhao berkata, Chao Chao telah menyerang semua musuh-musuhnya atas nama Kaisar yang sepenuhnya berada dalam tangannya Dia melakukan apapun atas nama pemerintah Akhir dua ini dia telah mengambil Zhang Zhao dan karena itu hal ini meningkatkan popularitasnya Pertahanan kita melawan dia adalah sungai besar, tetapi sekarang dia juga telah memiliki angkatan laut yang besar dan dapat menyerang melewati laut Bagaimana mungkin kita dapat melawan dia? Karena itu aku usulkan bagi kita untuk menyerah sampai ada kesempatan untuk menang Ini hanyalah saran dari seorang kutubuku, kata Zhou Yeu Bagaimana mungkin kau berpikir untuk meninggalkan daerah yang telah kita pertahankan ini selama tiga generasi? Jika memang begitu, kata Zhang Kuan, adakah sebuah rencana untuk melawannya? Walaupun Chao Chao menggunakan nama Perdana Menteri Dinas Tihan, di dalam hatinya dia adalah pemerontak Kau, Tuan, adalah seorang pemberani dan juga ahli perang Kau adalah pewaris dari ayahmu dan kakakmu Kau memimpin pasukan yang berani dan terlatih dan juga memiliki banyak persediaan Kau mampu menguasai seluruh negeri dan mengenyahkan kejahatan Tidak ada alasan mengapa kau harus menyerah pada pemerontak Lebih lagi, Chao Chao telah menjalankan ekspedisi ini dengan mengesampingkan semua taktik dua perang daerah utara belum sepenuhnya aman Mateng dan Honsui masih menghantui mereka Pasukan utara JG tidak terbiasa berperang di air Kau Chao sedang mengubah pasukan kavalerinya dan melatih mereka untuk mendayung kapal Lagi, sekarang adalah musim dingin dan cuaca sedang dingin duanya sehingga tidak ada makanan untuk kuda-kuda mereka Pasukan dari daerah tengah harus melalui jalan yang berlumpur dan akan menemukan diri mereka Tidak terbiasa dengan cuaca ini dan akan jatuh sakit terkena malaria Dan sekarang karena semua hal yang kusebutkan ini maka kekalahannya sudah dapat dipastikan Bagaimanapun banyaknya mereka, kau akan dapat menangkap Chao Chao segera Berikan aku beberapa legion futran dan aku akan pergi menghancurkan dia Sang Kuan lalu berdiri dari tempatnya dan berkata, pemberontak tua itu telah dari dahulu ingin menjatuhkan Hon dan menjadi Kaisar Dia telah menyingkirkan seluruh orang yang ditakutinya, hanya tersisa deriku dan aku bersumpah bahwa salah satu dari kami harus pergi sekarang Aku dan dia tidak akan dapat hidup di bawah langit yang sama Apa yang kau katakan, temanku, adalah seperti yang kupikirkan, dan langit pasti telah mengirimkanmu padaku untuk membantu Hambamu ini akan bertempur sampai akhir, kata Zhou Yeu, dan tidak akan takut untuk berkorban apapun juga, hanya saja Jenderal Kau Janagan ragu lagi Sang Kuan mengambil pedangnya dan menebas ujung meja di hadapannya serta berkata, siapapun orang yang menyarankan aku untuk menyerah maka nasibnya akan sama seperti meja ini Lalu dah menyerahkan pedang itu pada Zhou Yeu, dan pada saat yang sama segera memberikan jabatan Panglima Besar dan Admiral Utama Angkatan Laut Wu kepada Zhou Yeu Chang Pu diangkat menjadi Wakil Admiral dan Kepala Pasukan Angkatan Laut Wu Lu Su diangkat menjadi asisten komandan lapangan Lalu Sang Kuan berkata, dengan pedang ini kau akan membunuh siapapun pejabat yang tidak menuruti perintahmu Zhou Yeu mengambil pedang itu dan lalu berbalik pede semua orang di ruang pertemuan itu Kalian semua telah mendengar perintah cuan kita yang menugaskanku untuk memimpin kalian semua melawan cao-cao Kalian akan dikumpulkan esok hari di tepi sungai untuk menerima perintah Jika kalian terlambat atau gagal datang, maka hukum militer akan dijalankan atas kalian Tujuh larangan dan 54 hukuman berat juga berlaku di dalam operasi militer ini Aku harap kalian semua dapat mematuhi perintah ini Zhou Yeu berpamitan pada Sang Kuan dan meninggalkan ruangan itu Para pejabat juga segera bubar Ketika Zhou Yeu sampai di tempatnya, dia segera memanggil Zuge Liang untuk berdiskusi masalah ini Dia memberitahukan Zuge Liang bahwa keputusan telah diambil dan bertanya apa rencana yang terbaik untuk dilakukan Zuge Liang berkata Tuanmu masih belum menetapkan pikirannya Sampai dia telah yakin maka tidak akan ada rencana yang bisa dibuat Apa maksudmu? Di dalam hatinya Sang Kuan masih takut akan kekuatan pasukan Cao Cao dan ketidakseimbangan besar kedua pasukan Kau harus menjelaskan padanya mengenai yang kedua itu dan buatlah dia membuat keputusan final sebelum kita melakukan apapun Saranmu sungguh baik, kata Zhou Yeu dan dia segera pergi malam itu ke kediaman Sang Kuan Sang Kuan berkata, kau pasti memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan jika kau datang malam-malam begini Zhou Yeu berkata, aku akan membuat persiapan esok hari Apakah kau sudah yakin dengan keputusanmu ini? Sebenarnya aku masih ragu mengenai perbandingan jumlah pasukan kita dan mereka Aku merasa pasukan kita terlalu kecil dan aku ragu mengenai hal ini Karena keragu-raguanmu itulah aku datang malam ini dan aku akan menjelaskan Cao Cao berkata bahwa dia memiliki satu juta prajurit dan kau ragu serta takut sehingga tidak bisa berpikir keadaan sebenarnya Mari kita lihat masalahnya satu per satu Kita tahu bahwa pasukan Cao Cao yang berasal dari daerah tengah Mungkin berjumlah 100.000 sampai 150.000 prajurit Banyak dari mereka sakit Dia hanya mempunyai 70.000 sampai 80.000 prajurit dari utara dan banyak dari mereka sudah kelelahan Pasukan yang lainnya didapat dari hasil menguasai pasukan Yuan Shao dan Jingzhou Dan mereka belum memiliki kesetiaan kepada Cao Cao Ditambah lagi mereka semua tidak terbiasa perang di air Walaupun tampaknya pasukan mereka besar tetapi tidaklah menakutkan Aku dapat menghancurkan mereka dengan 50.000 prajurit saja Kau, tuanku tidak perlu khawatir Tanda petik San Kuan berkata, kau telah menjelaskan kesulitanku dan menghilangkan keraguanku Zheng Zhao adalah orang bodoh yang selalu menghalang-halangi ekspedisiku Hanya kau dan Lu Su yang mengerti isi hatiku Besok, kau, Lu Su dan Chong Pu akan mulai mengerakan pasukan dan aku akan mempersiapkan tentara cadangan untuk membantu kalian jika dibutuhkan Kirimlah pesan padaku jika kau ada kesulitan dan aku akan membawa pasukanku untuk membantumu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!